Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik 5 pejabat gubernur di ruang sasana Bakti Praja Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat kami siang. Pejabat gubernur ini menggantikan gubernur definitif yang berakhir masa jabatan dan akan bertugas hingga masa jabatan tahun 2024. Pada kami siang, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian resmi melantik 5 pejabat gubernur di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat. 5 pejabat gubernur masing-masing akan menjadi kepala daerah Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Usai membaca sumpah jabatan para pejabat yang baru dilantik meneratangani fakta integritas. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pelantikan 5 pejabat itu telah melalui tahap penentuan PJ Gubernur yang sangat selektif. Jadi lewat penjaringan terhadap pejabat eselon 1, kementerian, dan lembaga. Menteri juga meminta pejabat gubernur melanjutkan program penanganan pandemi dari pemerintah pusat di wilayah masing-masing. Tiga bulan sekali, survei undang-undang, para penjabat ini harus membuat laporan pertanggung jawab pesan tugas. Dan kemudian dari situ kita bisa melakukan evaluasi apakah komponennya bagus atau tidak. Kemudian dalam waktu satu tahun, ini bisa diperpanjangkan orang yang sama atau bisa juga digantung dengan orang yang berbeda. Tergantung bagaimana kinerja pekomen mereka. Terima kasih.